Terima kasih. Ya tapi beda dong, kalau ini kuenya spesial buat Alex. Ya aku sih ngomong kayak gini bukan maksud apa-apa loh Fit. Tapi ya aku kasihan aja sama kamu. Kamu kerja capek-capek jadi tukang cuci, masa? Duh itu cuma buat beli kue, mendingan juga buat obat ibu kamu tuh. Kamu tenang aja, kalau obat buat ibu aku udah beli. Nah, karena kalau ini aku emang sengaja udah ngobain uang sebulan ini, cuman buat beli kue ini, jadi gak apa-apa. Ya, ya, ya. Ya udah, kalau gitu aku doain deh buat kamu. Kamu telanggeng sama Alex, terus nikah, punya anak sama dia. Pokoknya kamu harus bahagia. Orang sebaik kamu, terus berusaha. Amin, ya Allah. Ya udah, ya udah, ya udah. Sayang, selamat pulang-pulang ya, sayang. Iya, selamat pulang. Bersambung kalian kayak gini. Aku pasang, pasang perubat kayak gini. Mau? Iya, kalau kamu nanti udah nikah sama Alex, kamu bakalan sering datang ke tempat kayak gini. Itu Alex kan, Fit? Iya. Mau gak kamu nikah sama aku? Fit? 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 Aku mau jelaskan semua sama kamu. Apa yang perlu kamu jelasinnya? Semuanya udah jelaskan. Semuanya memang udah jelas. Memang seperti yang kamu lihat. Tadi itu Rista. Pacar aku. Dan aku mau nikah sama dia. Terus kamu anggap apa hubungan kita selama ini? Kamu kan sengaja lakukan ini sama aku kan? Iya kan? Kamu tahu aku kapan dilihat, kamu tahu aku kapan dibacakan, karena aku miskin, iya? Fit, kamu tenang dulu, tenang. Tenang. Aku akuin kalau aku emang salah. Iya, aku emang salah. Gak seharusnya aku mengatakan cinta waktu itu sama kamu. Selama ini aku deket sama kamu. Karena aku tertarik sama cerita kamu. Masa lalu kamu. Kehidupan kamu. Dan semua cerita kamu yang fantastis itu, semuanya aku tulus di dalam blogku. Tapi aku. Maafin aku. Maafin aku kalau hari ini aku kan bilang sama kamu. sebenernya aku nggak pernah mencintai kamu fit makasih makasih kamu udah cerita semuanya aku udah cerita semuanya Isikbar, Fit, Isikbar Isikbar kamu, Fit Maafin aku ya, Fit Aku selalu udah ngenalin alik sama kamu Maafin aku ya, seluruh kamu yang senang, Fit Isikbar, Fit, Isikbar Apa salah, ya Allah Kamu bisa nebak deh, Anak Bisa nebak gak Masya Allah, Tara Kok bisa nebak sih Ya gimana gak bisa nebak, 14 tahun aku tanggalan sama kamu di London Dan siapa lagi coba yang punya suara palsu kayak kamu Mulai ngeledak deh Tara ini mau tinggal di Indonesia juga Oh ya? Iya Bagus dong, terus terus Papa sama emang gimana? Isri itu, dia mau ngajuin pensi muda Terus dia mau ngajuin lah ketuanya di Indonesia Sekalian, pingin cepet-cepet memang cucu dari Tara katanya Wah, semuanya kamu udah nikah? Belum lah, punya pacar aja enggak Justru dia tuh mau cari pacar, Gus Hehehe Tolonglah ya, Bu ya Gitu kanan Sekarang yang kirinya ya, Bu ya Iya Gitu ya, Bu ya Ibu pasti bisa Ibu 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 kenapa? Ibu capek ya? Ibu capek ya? Ya udah kalo gitu kita sirat dulu ya Fitri yakin ku? Suatu saat, Ibu pasti bisa jalan lagi Ya? Hmm Kamu tuh luar biasa banget sih Fit Apa sih Sis? Aku tuh kalo luar biasa Gak mungkin tinggal di sini Aku pasti tinggal di sana tuh Di rumah gedong Hehehe Yeeh, emangnya buat luar biasa itu harus tinggal di rumah gedongan Udah ah, gak usah dibahas ya Aku males bahasnya Perasaan kamu gimana sekarang? Masih sedih? Semuanya berat Sis Semuanya kerasa berat banget buat aku Amu yang sabar ya Fit Aku ngerti kok perasaan kamu kayak gimana sekarang Aku jangan inget waktu dulu Waktu aku masih di Pantai Asuhan Kalo aku merasa sedih kayak gini Pasti pelawan aku selalu dateng Fitri Bagus? Maaf ya Bagus tadi Kebagian piket Makanya pulang duluan Ya gak apa-apa kau bagus Tadi Fitri pun sama temen-temen Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kau bagus Anak-anak, kalau punya makan siang ya? Iya, Bu Fitri, buruan ya ganti bajunya Biar sekalian ikut makan siang juga ya Namanya bagus Kelas 4 SD Anaknya baik sekali Orang tuanya? Gateng piatu Gateng ya ma? Oke, saya ingin mengadop si anak ini Terima kasih Bagus sama meninggalkan Fitri Gakko Fit Bagus akan sering-sering ke Pantai Asuhan lagi Untuk ketemu Fitri Bagus ya bohong kan? Gakko Fit Kalo kau mau bisa jaga gelang ini Kita pasti bisa ketemu lagi kok Gateng fine Bagus ya Bagus ya Bagus ya lakumXia Bagus aja Bagus ya Bagus ya Bagus ya Bagus ya Emangnya sekarang Mbak Gus ada di mana, Fit? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti, mungkin Mbak Gus udah ngelupain aku. Kamu tahu dari mana? Dulu, sebelum Mbak Gus diadopsi, dia pernah janji sama aku kalau dia akan sering datang ke Pantihah Suhan. Untuk menungguin aku. Emangnya sekarang Mbak Gus udah nggak pernah menungguin kamu lagi? Pernah. Tapi cuma sekali. Habis itu aku nggak tahu gimana kabarnya dia. Dia ngilang sampai sekarang. Tapi aku yakin, pasti hidup dia udah senang sekarang. Pantihah Suhan, Pak. Iya betul, Pak. Dulunya seingat saya di sini Pantihah Suhan. Mungkin Bapak salah alamat kali, Pak. Saya emang baru sebulan tinggal lagi di Indonesia, Pak. Tapi saya ingat betul, Pak. Kalau di sini itu, tempat Pantihah Suhan tempat saya tinggal dulu. Mungkin bisa jadi juga sih. Karena perumahan ini juga sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu. Terus, Pantihah Suhan pindah kemana ya, Pak? Waduh, kalau soal itu saya bingung, Mas. Nggak jadi, Bu. Ibu nggak jadi punya mantu Alex. Alex-nya udah ada yang punya, Bu. Awalnya juga Fitri sedih. Tapi nggak apa-apa kok. Fitri juga tahu diri. Ya, Fitri sadar Fitri siapa. Fitri kan cuma orang miskin. Fitri cuma tukang buru cuci. Ya udah, Ibu istirahatnya sekarang ya. Fitri mau berangkat kerja dulu. Fitri pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Kita manusia Takkan bisa Sempurna Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya Rahmatnya Menerima Semua Hidayah yang kuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang membuka mata hati kita Terima kasih ya. Udah ngelolain waktu buat perusahaan. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Gimana, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Saya ini baru sebulan tinggal di Indonesia Dan 14 tahun kemarin Saya tinggal di Landeng. Landeng? Wah Dan pertama kali saya sampai ke Indonesia Yang pertama saya cari adalah sahabat saya yang bernama Fitri Fitri? Betul Dan saya nggak sengaja Membaca blog Anda Dan ceritanya sangat luar biasa tentang Perempuan yang bernama Fitri Dan kebetulan Saya itu bagus dalam toko Oh Saya nggak nyangka kalau bisa ketemu sama akturnya langsung Oh iya Saya ke Pantiasuan itu tapi Pantiasuan itu lebih busur Itu jadi real estate Real estate? Iya Kalau gitu Pantiasuan itu dimana ya? Waktu itu sempat pindah di daerah Sipi Tapi udah bubar Bubar? Iya Bubar Anda mau tahu dimana Fitri tinggal? Oh iya boleh, boleh Oh, oke Tapi, siapa ini? Lewak benar Abis ibu Nggak usah ibu Non Non mia Iya Saya mau nge alamat bu Ibu tahu alamatnya Fitri? Fitri Kayaknya nggak ada tuh ya Yang namanya Siapa ya? Fitri? Nggak pernah denger Nggak pernah denger Begitu ya Udah deh Udah pernah bingung Mendingan Mas Mampir ke rumah saya aja Kau buka kau pintu Makasih ibu Eh maksudnya ya Makasih mbak Non Iya makasih non Saya permisi dulu Terima kasih Iya Ampun Ya udah ganteng Kaya Kaya cocok banget deh tuh Jadi laki gue Kenapa kaget nyariin gue sih Nanti kaget nyariin gue sih Iya kok Iya kok Nampak Tapi Abis nyariin gue makan siang ya Iya tenang aja Pokoknya gak soren gue gak gak apa-apa Udah Kembali dulu ya Iya kok Saya boleh menemang cuci mbak Silahkan langsung aja sama podijok pak Soalnya saya cuma guru cuci disini Tapi bagus Boleh cuci sama Fitri Maaf Saya bagus Bagus ya Kalau di samping Fitri Tidak susah di Pantai Asuhat Bagus 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 boleh belok nih Setelah kamu diadopsi Kamu baru datang sekali Iya Soalnya waktu itu Papa sama sama aku langsung pindah ke London gitu London? Inggris Wah Asik banget dong kamu Terus terus Aku tinggal lama banget disana Biarlah aku sekolah Sampai aku kerja disana Dan di Indonesia Aku baru sebulan disini Aku gak nyangka deh kamu hebat banget kayak gini Kamu sendiri Gimana abis dari Panti? Kemana? Ya semenjak saat itu Aku udah gak sekolah lagi Keseharian aku aku isi Untuk kerawat ibu aku Terus Buat makan sehari-hari Kamu gimana? Ya Awalnya sih aku pake dari Sumbangan para tetangga Cuman ternyata cukupnya untuk Beberapa bulan aja Jadi sejak saat itu Aku kerja jadi tukang baru cuci Bus Hah? Kamu kenapa sih? Kok sedih kayak gitu? Biasa aja kali Enggak lagi Kamu tenang aja Aku gak sedih kok Aku justru bahagia Karena dengan kondisi aku kayak gini Aku jadi Banyak bersyukur Eh Gimana kalau nanti Kamu ke rumah aku Biar kamu ketemu sama ibu aku Mau gak? Boleh-boleh Yaudah kalau gitu kita makan dulu Gak Kakak benar nih Assalamualaikum Ibu Ibu Assalamualaikum Waalaikum salam Itu kata ibu Bu Ini itu bagus Temen aku waktu di pantai asahan dulu Tapi sekarang ini udah hebat loh bu Fit Udah pernah dibawa ke rumah sakit Fit Rumah sakit? Uang dari mana Gus? Eh Ya kamu kan bisa bawa ke rumah sakit sekarang Kalau masalah biayanya ya Biar aku yang biayain Gak usahlah Lagian kalau sekarang ibu sehat-sehat aja kok Kalau soal penyakitnya Aku yang mau nanya kemana-mana Kalau penyakit stroke itu emang susah disembuhin Gak apa-apa kok Aku mohon ya Aku mohon ya Fit Kalau kalau butuh apa-apa Kamu telepon aku Kamu hubungin aku ya Aku bagus yang sama Fit Seperti yang kamu kenal dulu Aku belum berubah sama sekali Ini nih mobil tuh cowok yang dibawa masuk Fitri ke dalam rumah Fitri juga tuh si Fitri Cerep tim jokong tuh Daripada si Nia Udah gak dapet dapet begitu aja Tau gak Fitri itu sudah menjatuhkan dan menjelekan nama kampung kita Gak bisa kita biarkan kayak gitu Tapi lebih baik kita labrak tuh si Fitri Ayo 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 cepat Oke deh kalau gitu aku pulang dulu ya Ya udah kamu hati-hati ya pulang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kata gua ngapain dia dalam rumah ya pasti mesum lah kenapa ngomongan lu tuh tuh mben lo beli bakso iya mba beli bakso juga tuh mben punya duit iya hari ini Podija ngasihnya lebihan nanya lumayan deh buat beli bakso kesukaan ibu biasanya beli bakso seton sekali pit udah deh pit ngasih ngimpi lu punya laki eh pacar eh orang kaya aduh pit ya jauh deh pit mimpi lu ah mba bisa aja enggak mba gak pernah mimpi kayak gitu ya paling mimpinya pengen liat ibu cepet sembuh aja masa sih gak percaya gue neng Pak basuhnya satu ya mimpinya mulia banget ya neng semoga dijabas sama Allah Amin Amin insya Allah Pak ngasih Pak Assalamualaikum Bu ibu aku mau masuk tukar ibu nih ibu 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 bangun Bu ibu bangun Bu ibu ibu kamu sabar ya Vid dok sepertinya ibu jatuh ya terus gimana kondisinya Gak apa-apa. Hanya luka luar dikit. Ibu pingsan karena kaget saja. Ibu sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya, dok. Makasih ya, Gus. Buat semuanya. Kamu gak usah bilang makasih lagi. Aku juga ngelakuin semua ikhlas kok. Dan udah seharusnya aku ngelakuin kayak gitu ke kamu. Kamu tuh ternyata gak berubahnya dari dulu. Kamu masih baik. Kamu ada-ada aja deh. Aku pulang dulu ya, Fit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jati ya. Hei, Fitri. Keluar lo. Keluar lo. Keluar lo, Fitri. Keluar lo, Fitri. Nih dia orang ini. Wuh. Kali ini dia nih yang bikin malu kampung kita. Masya Allah, Mbak Mia. Apa maksudnya, Mbak? Emang gue gak tau. Lo kan sering buah laki-laki di dalam rumah lo. Tuh. Pak Bu, saya bisa jelasin semuanya. Ini semua jual fitnah. Sekarang kita bawa aja ke tuluran. Mari lo Pak Tunggung udah bertahun. Ya, Mbak. Tuh, 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 apa-apaan ini? Saya tuh kapan perebiin malu di kampung ini? Ini semua jual fitnah. Saya bisa buktiin semuanya. Udah, Fitri. Lo gak sepaya ngomong. Tuh, 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 Tuh. Tuh, 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 Tuh. Benar, kamu sudah membawa laki-laki dan berbuat mesum di dalam rumah kamu, Fit. Masya Allah, Pak Burani semua jual fitnah, Pak. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan. Saya gak pernah melakukan itu, Pak. Demi Allah, Pak. Alah, alah, alah. Kalau udah ketepet, demi Allah. Masya Allah. Bohong ya, kelewatan banget ya. Udah, benar ya. Udah, ya, ya, ya. Udah, ya, 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 ya. Lalu kalau bukan sumpah atas nama Allah. Lalu harus sumpah atas nama siapa? Siapa, Pak? Pak, dia ini yang mencina berdua. Aduh, banyak lagi. Liam, kamu. Saya mau bicara dengan orang ini. Saya adalah orang yang baru saja di rumah Fitri, Pak. Nama saya Bagus. Silahkan, Bagus. Bicara. Seorang gadis kecil yang diangkat anak oleh ibu penjual gaduh-gaduh. Kemudian anak tersebut harus gilaan masa sekolahnya karena ia harus merawat ibunya yang sedang sakit struk. Dan ia melakukan itu demi ibunya. Itu sudah ia lakukan semenjak dia umur 8 tahun sampai sekarang. Dan saya yakin Pak Lura tahu siapa dia. Yaitu Fitri. Ibunya Fitri jatuh dari tempat tidur. Kemudian beliau pingsan. Dan Fitri sudah menghubungi saya. Dan kemudian saya datang ke rumahnya untuk menolong ibunya. Saya bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, gak ada apa-apa. Salahnya Fitri di mana? Dan apakah saya dipersalahkan atas semua itu? Dan mulut yang sudah mengatakan saya sudah berzina dengan Fitri. Itu dalam muda yang paling jahat. Saya sudah mengerti. Siapa yang sudah menyebarkan fitnahmu? Ayo, siapa? Oh, rupanya kamu dia yang sudah menyebarkan fitnah di kampung ini. Sekali lagi kamu bikin onar di kampung ini. Saya tidak segan-segan mengusir kamu. Mengerti kamu! Makasih ya, sis. Kamu di nelfon bagus. Kamu baik banget sama aku. Kamu di nolongin aku. Fit, Allah itu selalu membantu hambanya yang berbuat baik. Allah telah nolong kamu, Fitri. Kembali tangan sih sekarang. Apa, Pak? Jadi, Bagus akan memimpin semua perusahaan Pak Pak? Baiklah. Kesimposi bawa-bawa gak mungkin lah, Pak. Why not? Tidak ada hal yang tidak mungkin, Gus. Kalau Papa bisa, kenapa kamu enggak? Ya, Papa bisa kan karena Papa terbiasa memimpin sebuah perusahaan, Pak. Dan Papa biasa memimpin perusahaan semenjak perusahaan Papa cuma satu. Kalau bagus, gimana, Pak? Kamu itu anak yang cerdas, Gus. Pintar. Papa yakin? Dalam waktu singkat, kamu bisa memimpin semua perusahaan Papa. Ya, tapi kan, Pak. Bagus. Papa ini sudah tua. Papa enggak mau ngoyo. Yang Papa inginkan sekarang adalah Papa ingin istirahat bersama Mama kamu. Dan tentunya, menunggu cucu dari kamu. Ya, halo. Ya, halo. Eh, aku mau ketemu sama kamu besok. Kamu bisa enggak? Bagus itu masih bagus yang dulu. Sama enggak pernah berubah. Jadi bagus kalau punya waktu buat kamu, ya? Iya, soalnya ada yang mau kasih tunjuk sama kamu. Iya, sama dong. Aku juga ada sesuatu yang pengen aku omongin sama kamu. Serius? Iya, serius. Ya, udah. Kalau gitu, sampai ketemu besok, ya? Sampai ketemu besok, ya. Bye. Bapak bisa nampak. Perempuan yang kamu telpon tadi, itu ada seorang perempuan yang akan memberikan Papa. Biar kamu. Jadi siapa nih yang mau cerita duluan? Kamu atau aku? Ya, kamu lah. Kan kamu yang telpon aku duluan. Jadi ya kamu yang cerita duluan lah. Iya sih, tapi kayaknya enggak jadi deh. Kamu aja yang cerita duluan. Soalnya, yang aku mau kasihat ke kamu itu spesial banget. Lebih spesial daripada yang kamu omongin. Jadi kamu duluan. Oke, oke, oke. Aku yang cerita duluan deh. Jadi tuh, Papa aku nyuruh aku jadi CEO gitu di perusahaan ya. CEO? Kapan tuh CEO? Oh, CEO tuh kayak ini ya? Kayak yang CEO ayam, CEO monyet, gitu-gitu. Bukan, bukan, bukan. Itu CEO, bukan CEO. Itu CEO. Terus apa dong? Jadi Papa aku yang punya sebelas perusahaan. Nah, dari sebelas perusahaan itu, Papa aku itu punya satu induk perusahaan. Dan Papa aku nyuruh aku jadi pemimpin di perusahaan tersebut. Ah, serius kamu? Hebat banget dong kamu. Biasa aja lagi. Oh iya, terus-terus cerita kamu apa tuh? Katanya lebih hebat daripada cerita aku nih katanya. Yaudah, tapi kamu tetu mata dulu ya. Tetu mata? Iya, tetu mata cipta. Udah gapapa cipta. Yaudah, yaudah. Sekarang buka matanya. Kamu sikit nggak sama ini? Kalau kamu bisa jaga gelang ini, kita pasti bisa ketemu lagi kok. Ya Allah, Fit. Kamu masih nyimpen gelang ini? Iya lah, kan kamu sendiri yang bilang sama aku. Kalau aku harus terus nyimpen kartu gelang itu. Biar nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi. Dan ternyata kamu benar, Gus. Karena aku masih nyimpen kartu gelang itu, Allah mempertemukan kita lagi. Terus, kartu gelang kamu mana? Pasti udah hilang nggak ya? Padahal waktu itu kamu sendiri yang bilang, kalau kita harus terus nyimpen kartu gelang itu. Tapi kamu malah ngilangin. Selamat menikmati. Jadi, kamu masih nyimpen kartu gelang ini? Iya, Fit. Dan Allah sudah mempertemukan kita kembali, Fit. Aku yakin, Fit. Ini semua kekuatan cinta. Aku cinta sama kamu, Fit. Aku benar-benar cinta sama kamu. Semua hidup aku, aku mencintai kamu, Fit. Biar dulu sampai sekarang, aku benar-benar cinta sama kamu, Fit. Dan aku selalu pengen ketemu kamu. Dan saat pertama kali aku menunjukin kaki di Indonesia. Kamu adalah orang pertama, Fit. Yang pengen aku temuin. Cuma satu, Fit. Dan aku ngomongin sama kamu. Kalau aku cinta sama kamu, Aku benar-benar cinta sama kamu. Aku benar-benar cinta sama kamu. Aku benar-benar cinta sama kamu. enggak bisa tapi fit 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 kamu jadi aku fit aku cinta sama kamu fit fit tolong pijan kayak gini kalau kamu mau terima aku enggak papa cuma kamu kasih tahu aku dong alasannya apa fit kok alasannya masuk akal aku bisa terima fit dan aku kan jauh dari kamu bahkan aku kan kembali ke Anden fit dari kecil dari baik kita dipertemukan fit dan kita bareng-bareng dipakai asuhan fit dan kita deket banget dan star 16 kita bisa fit aku sama sekali gak pernah lupa sama kamu fit dan sekarang aku ketemu sama kamu lagi fit kamu nggak bisa terima aku dengan alasan yang nggak jelas fit buat apa semua ini buat apa fit fit kamu tinggalkan aku aku tinggalkan aku sekarang aku tinggalkan aku aku tinggalkan aku tinggal Terima kasih telah menonton! 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 Eh, ayo duluan ya. Oh iya pak. Eh Pit, semenjak terpergok sama warga, cowok lu yang kaya itu gak pernah datang lagi ya ke rumah lu. Yang bener ya. Kenapa lu Pit? Eh, ngomong-ngomong, lu bisa dapetin cowok kaya gimana caranya sih Pit? Ngomong Pit, teletnya Pit. Ajarin gue kenapa Pit? Ih, ajarin. Eh, iya. Gue gak tau. Ini namennya, kaya lebih baik-baikan. Kok tau lu? Kalo gak paksain kaya lebih baik-baikan, pastinya tuh kaya lu. Jomblo, terus. Hah, kalo ngomong, barengan lu. Eh, emang beneran. Gue mah jomblo juga, gara-gara kebanyakan lah. Cowok, enak ciri gue. Gue kagak kaya Pit, udah kere, kaya kaya babu. Jangan tinggi-tinggi dah kaya lalu. Kalo bikin keren, mak mereng aja. Yeh. Aksirik aja lu. Enggak aja. Fitri. Fitri. Kamu maunya nikah sama aku. Ya. Aku gak bisa, Gus. Aku gak bisa. Fitri. Aku mohon, Fitri. Kamu maunya nikah sama aku. Ya. Demi Allah, Gus. Aku gak bisa kalo harus nolak kamu. Ini adalah hal yang aku tunggu dari dulu. Sungguh, Fit. Aku bisa. Apa yang aku kirimain menerinya? Oh,ativo. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Bagus Mana cowok kamu? Sengah Bih Mah Mah Ini Fitri Fitri Ini mau salah Om, Tante, kenalin, ini ibu saya Terimaaf, ibu saya gak bisa berjalan dan berbicara Karena dia kena setia Loh, kenapa jadi perebung kaya gini? Apa kita mau langsung makan siang aja nih? Siapa orang tua kamu? Orang tua saya cuma tinggal ibu, Om Bakar saya udah meninggal dari saya kecil Apa pekerjaan orang tua kamu? Saya gak tau, Om Saya masih kecil aku lindung Tapi yang saya tau, ibu saya dulu kejualan gede-gede Terus setelah orang tua kamu kena seteruk Siapa yang kerja? Saya, om saya kerja jenis buku cuci Apa itu kenapa sih? Habis ini kan acara makan siang, Pak Apa yang selera makan? Kenapa, Pak? Gara-gara Fitri? Karena kamu sudah gagal menjaga amanah, Pak 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 hanya minta kamu untuk menjaga martabat keluarga besar kita, Gus Sekarang sudah hancur Maksud, Pak menjaga harga diri di keluarga seperti apa, Pak? Bagus gak bawa perempuan jalanan, Pak? Dan bagus juga gak bawa perempuan pelacur, Pak? Bagus bawa Fitri, Pak? Perempuan terhormat dan perempuan baik, Pak? Dia rela tidak bersekolah Dan dia rela menjadi buru cuci Demi merawat ibunya sedang setruk, Pak Berita seperti itu hanya perlu kamu bukukan Dan kamu jual di toko buku Tidak berlaku di keluarga besar kita Apa kata orang? Kalau Papa sampai menerima perempuan itu menjadi menantu Papa Harga diri Papa bisa hancur Pak, sekarang kamu tengok ini Papa atau perempuan itu? Rasa cinta ini udah ada sejak dulu, Pak Jadi bagus gak mungkin, Pak Ngorbanin perasaan cinta ini Maaf, Pak Bagus lebih milih Fitri, Pak Sekarang saya baru sabar Ternyata kamu itu memang bukan anak kandung Kamu adalah orang yang beruntung Yang dipunggung oleh orang kaya seperti sayang Pak, bagus mohon lupa Mulai sekarang jangan kamu panggil Aku jangan sebutan. Terima kasih. 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 Terima kasih.